Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Mr. Adi bersama Cahki yang aplikasi yang mampu mengupgrade prestasimu di kelas Pada kesempatan kali ini Mr. akan membahas tentang barisan aritmetika Jika diketahui dua suku, ditanyakan suku yang lain Perhatikan baik-baik, trik dan tipsnya Ini, kalau kita kerjakan dengan rumusan UN sama dengan A plus N minus 1 kali B Prosesnya adalah dengan mensubstitusikan Kemudian nanti kita pakai konsep eliminasi-substitusi Disubstitusikan nilai N-nya, nanti ketemu kita eliminasi Kita dapatkan A, kemudian kita dapatkan B Baru kita akan mencari suku kelima belaras Tapi kalau di aplikasi Cahki yang ini, kita buat matematika lebih mudah, lebih asik Caranya bagaimana? Perhatikan Ini yang diketahui adalah U3 itu bernilai 15 Indeksnya 3, kita tulis begini U3 nilainya 15 Ini kita tulis seperti ini Kemudian suku yang selanjutnya U6 nilainya 27 Kita tulis begini U6 nilainya adalah 27 Kita buat selisih antara atas dan bawah Selisihnya adalah 3 Dari 3 ke 6, dia naik Jadi positif Tapi nanti kalau kebalikannya Dari 6 ke 3, dia turun Maka bilangannya menjadi negatif Jadi kalau selisihnya naik, dia positif Selisihnya turun, dia negatif Bagaimana turun? Turun itu jika 6 ke 3, itu namanya turun 15 ke 27, naik juga ini bilangan ini Selisihnya adalah 12 Ini selisihnya 3, ini selisihnya 12 Selanjutnya tinggal kamu bagi saja ini 12 dibagi 3 Muncullah 4 Kita tulis 4n Ya Kemudian Kita tentukan Tentukan apa? Tentukan nilai yang bisa menjadikan suku ke 3 sama dengan 15 Kita substitusikan ke sini 3 kali 4 Nnya kita ganti 3 ini Atau 4 kali 3 4 kali 3 Nnya kita gantikan 3 4 kali 3 Sama dengan 12 Biar menjadi 15 Itu ditambah 3 Kalau kita ganti nnya 6 Hasilnya pun akan 27 Kita coba 4 kali 6 Ini 4 kali 6 4 kali 6 24 24 tambah 3 27 Maka polanya adalah 4n plus 3 Yang diminta suku keberapa? Suku ke 15 Kita ganti nnya 15 4 kali 15 60 Ditambah 3 Sama dengan 63 Dari konsep ini Sebenarnya kamu itu Tidak perlu rumus Bisa langsung ketemu suku ke 15 Caranya bagaimana? Sama persis Kita praktekan Kita praktekan di sini ya U3 Nilainya 15 U6 Nilainya 27 Pertanyaannya adalah U15 Kita tulis di sini Berapa nilai U15? Selisihnya 3 Selisihnya 12 Kita bagi 12 Bagi 3 4 Kita tuliskan di sini 4 Kita lingkari saja Karena ini angka istimewa Kemudian selanjutnya Langkah yang sama 3 ke 15 Berapa selisihnya? 12 Kita lingkari lagi Karena ini istimewa Ini dia ke atas Kamu kalikan Kamu jumlahkan Dengan semua bilangan yang ke atas Sehingga 12 Kali 4 Sama dengan 48 48 Ditambah 15 Sama dengan 63 Berarti soal kedua sama? Sama Karena diketahui suku ke-2 Suku ke-13 Suku ke-10 Suku ke-10 Suku ke-6 Ulangin nanti Ya Ulangin nanti sendiri Dicoba di rumah Hasilnya berapa? Apakah 21 23 25 Atau 27 Tapi untuk konsep ini Ini ada yang istimewa nih Kita lihat indeksnya Ini 2 Ini 10 Kalau kita jumlahkan 12 Dan 12 Kalau dibagi 2 Atau setengahnya Adalah 6 Nah inilah yang disebut dengan Konsep Suku tengah Jadi untuk mendapatkan Suku ke-6 Karena yang diminta Suku ke-6 nih Adanya suku ke-2 2 nih Sama suku 10 Nih Saya tulis 10 nih 2 tambah 10 12 Yang diminta suku ke-6 Kita bagi dengan 2 Masukkan saja nilainya Suku ke-2 berapa? 13 Suku ke-10 berapa? 37 Nanti dibagi 2 13 tambah 37 50 50 dibagi 2 25 Hasilnya adalah 25 Pakai cara ini Hasil 25 Pakai cara seperti ini Istimewa Suku ke-3 Suku tengahnya Ketemunya 25 Belajar Matematika Makin simple Bersama Cahki yang Upgrade Prestasimu di kelas Bagaimana kawan-kawan? Mudah kan? Sekarang belajar Matematika Lebih mudah Lebih asik Lebih menyenangkan Jangan sampai ketinggalan Video-video selanjutnya Subscribe Channel kami Cahki yang Bersama Cahki yang Upgrade Prestasi kalian Di kelas Kita jumpa lagi Terima kasih telah menonton!